Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Rusoneri berhasil mengamalkan dalor dalam ikatan kontrak berdurasi satu tahun pada bursa transfer musim panas kemarin Namun, spekulasi yang berdaluas menyebutkan bahwa raksasa seri A tersebut melirik peluang untuk menjadikannya pemain permanen Lagasitar di Lusport belakangan ini menyebutkan bahwa satu-satunya cara Milan bisa mempertahankan pemain U21 Portugal tersebut adalah Dengan membahas kembali formula transfer dengan klub induknya sepanjang musim ini Akan tetapi, mengingat Red Devil meneratkannya dengan tebusan 22 juta euro atau setara 352 miliar Sehingga tentunya akan memerlukan biaya besar untuk mempunyai kesan siruh secara permanen Menurut kabar terkini dari Calcio Mercato, raksasa seri A tersebut tampaknya ingin mempertahankannya setidaknya setelah masa pinjamannya berakhir Sejauh ini, dengan sang pemain berhasil membuka satu gol dan satu umpan di Liga Eropa Autola tersebut mengklaim bahwa Rossoneri telah memulai menguji Manchester United untuk mengetahui Apakah raksasa Liga Inggris tersebut membuka peluang transfer pemain back 21 tahun tersebut Mengingat, belum ada informasi lebih lanjut yang terkuat Dengan adanya kontak yang mulai berjalan antara Milan dan Red Devil tersebut Diharapkan musim ini akan ada kejelasan mengenai masa depan Dolor di Klub Lepas Kalhanoglu, Milan incar Wondergate asal Hungaria AC Milan kabarnya sudah punya rencana membaca Wondergate Hungaria yang kini bermain di RB Starport Dominik Skoboslai Rossoneri ingin menyalip Arsenal yang memang sama-sama mengincar pemain 20 tahun tersebut Milan sudah dikaitkan dengan Skoboslai dalam beberapa bulan terakhir Meski masih muda, penampilan Skoboslai sudah memikat beberapa klub top Eropa dan Milan adalah salah satunya Skoboslai menjadi pemain penting dalam permainan Southport dalam dua musim terakhir Musim 2020-2021 ini saja, ia sudah mencetak 5 gol dan 9 asis dari 13 laga bersama Southport di semua anjang Ia disebut-sebut menarik minat Liverpool Arsenal juga terang-terangan mengincar sang pemain untuk menggantikan peran Ozil di lini tengah Dikutip dari Football Italia Kamis 12 November 2020, Liverpool tampaknya sudah mundur dari daftar klub peminat Skoboslai Namun, Arsenal masih sangat tertarik mendapatkan jasa sang pemain Pasalnya, Skoboslai menjadi alternatif jika The Gunners sulit mendapatkan gelandang kreatif Olympique Huilain dan Hausson Auer Arsenal kabarnya sudah berkomunikasi dengan pihak RB Sharper dan menanyakan kemungkinan pemain andalanya itu bakal pindah ke Inggris Pihak Skoboslai sendiri dengan senang hati jika bisa merapat ke klub yang bermakas di Emir Stadium itu Tinggal bagaimana nantinya kesepakatan dua pihak akan menyalih Asimlan terus memantau situasi ini Mereka pun akhirnya bergerak cepat dan berupaya menyalip Arsenal untuk mendekati pihak Southport Gazeta Delo Sport melaporkan Rossoneri tak ingin kalah cepat dalam perburuan Skoboslai Asimlan kabarnya akan menebus klausul rilis Skoboslai yang nilainya 25 juta euro Rossoneri berharap Skoboslai mulai bisa memperkuat klub pada musim depan Asimlan tengah bersiap jika saja hakan kalhanuku hengkang dari Samsiro Meski masih berusia muda, Dominic Skoboslai sudah menjadi pemain kunci di Salzburg Bersama klub Austria itu, dia sudah tampil sebanyak 74 kali dengan mencetak 22 gol dan 33 asis Asimlan menunjukkan performa gemilang pasca mendatakan Zlatan Ibrahimovic pada awal tahun 2020 lalu Datangnya eksperimen Barcelona itu seakan membuat pemain lain panas dan ikut tampil oke Salah satu yang paling gentara mentalitasnya melunjuk adalah hakan kalhanuklu Pada awal kedatangannya, pemain berpaspor betuku itu seperti gagal memenuhi ekspetasi publik San Siro Namun, kini ia menjadi andalan di lini tengah dan kreativitas Asimlan Kemudian, Gianluigi Donnarumma Keeper muda potensial Italia itu sudah tak tergantikan di bawah Mr. Rossoneri Bahkan, semakin lama mengunyah asam garam, pemain jebulan Akademi Milan itu semakin matang Namun, masa depan Donnarumma dan kalhanuklu di San Siro sedang dalam tanda tanya besar Pasalnya, kontrak kedua pemain itu akan berakhir pada akhir musim 2020-2021 nanti Asimlan tidak tinggal diam terkait masalah ini Direktur Milan Paolo Maldini memastikan klub akan memperpanjang kontrak Donnarumma dan kalhanuklu Hanya saja, sampai sekarang belum ada titik temu pada proses negosiasi Dilansir dari Football Italia Mantan Direktur Asimlan era Yong Hongli, Massimiliano Mirabelli Mendorong mantan klubnya itu untuk segera memperpanjang kontrak Donnarumma dan kalhanuklu Karena, mereka adalah pemain kunci Rossoneri saat ini Donnarumma dan kalhanuklu adalah dua pemain fundamental untuk Asimlan Dan mereka telah menguntikkan selama beberapa bulan terakhir ini Kata Mirabelli Sangat aneh melihat mereka akan menjadi pemain bebas agen dalam beberapa bulan lagi Semakin banyak waktu berlalu Semakin tinggi regisiko untuk kehilangan mereka tanpa hasil Pungkas Mirabelli Di seri A Italia 2020-2021 Donnarumma telah tampil dalam 6 laga dari 7 pertandingan Ia absen sekali karena positif COVID-19 Sedangkan kalhanuklu tak pernah melewatkan satu pertandingan hingga Giornato ke-7 bersama Asimlan Jika tak ingin kehilangan dua pemain andalan mereka Asimlan harus segera merealisasikan perpanjangan kontrak Karena Donnarumma dan kalhanuklu sudah menjadi target injaran klub Eropa lainnya Asimlan mengumumkan bahwa sang pelatih Stefano Pioli positif terkena COVID-19 Hasil itu keluar setelah Pioli melakukan tes pada pagi hari ini Sabtu 14 November 2020 waktu setempat Menurut keterangan di laman klub Pihak Asimlan telah memberitahu pihak otoritas kesehatan tentang keadaan Pioli Pelatih berusia 55 tahun itu kini melakukan karantina mandiri di rumah sakit Karena tak menunjukkan gejala apapun Sementara itu, staff dan pemain Asimlan lainnya dilaporkan negatif Rusuneri pun segera membatalkan sesi latihan pada hari ini Latihan selanjutnya untuk melawan Napoli akan berlangsung Senin 16 November 2020 mendatang Dan akan dilakukan dengan sesuai protokol kesehatan Stefano Pioli sendiri kemungkinan besar akan melewatkan laga Liga Italia melawan Napoli Yang diagendakan berlangsung Senin 23 November 2020 di San Paolo Sebelumnya, sejumlah pemain Asimlan juga sudah terinfeksi virus corona lebih dulu Seperti Zlatan Ibrahimovic, Gianlu Giodoran Mumah, dan James Peter Huggie Pada virus corona yang menimpa klub Yang mengancam khas Asimlan untuk merebut gelar juara Liga Italia musim ini Rusuneri kiri berada di puncak kelas men seri A dengan mengantongi 17 poin dari 2 laga Terpaut hanya 2 poin dari Sassuolo di bawahnya Mampu tampil makin memukau di musim ini Frank Casey kabarnya akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak baru dengan Asimlan Meskipun, masa bakti sang pemain sebenarnya baru akan berakhir pada 2022 nanti Selain Zlatan Ibrahimovic, salah satu pemain yang juga sering disebut sebagai kunci dari kebangkitan Asimlan akhir-akhir ini Adalah gelandang asal matikating Frank Casey Mantan pemain Atalanta itu mampu menemukan performa terbaiknya Terutama sejak awal tahun dimana duetnya bersama Ismail Banyakan Gini sering disebut sebagai salah satu dua lini tengah terbaik di Serie A Penampilan yang apik dari sang pemain tentunya tidak luput dari pengawatan manajemen klub usuneri Mereka kabarnya kini mulai memiliki keinginan untuk mempertahankan Casey lebih lama lagi Menurut pemberitaan dari Tutomerkato Web, skuad merah hitam berencana menawarkan perpanjangan kontrak selama dua musim lagi Dengan harapan, sang gelandang akan tetap berada di San Siro hingga 2024 Saat ini, masa bakti dari Casey sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada 2022 nanti Tapi, dengan performa yang makin meningkat bisa jadi sang pemain makin menarik perhatian banyak tim Musim panas nanti, situasi akan menjadi sulit jika Milan tidak segera memakari sang pemain dengan kontrak baru Yang setidaknya akan memakari pemain tim Nas Pantai Gading tersebut dari tawaran-tawaran klub lain Belum ada detail tambahan mengenai permintaan gaji dari sang pemain ataupun tawaran dari Milan sendiri Namun, sepertinya pembicaraan sendiri memang baru pada fase awal Dengan pernyataan dari sang pemain yang sempat mengaku tidak pernah berniat meninggalkan klub Meski di saat banyak rumor yang berkembang tentang masa depannya musim lalu Sepertinya, tidak akan sulit bagi kedua belah pihak untuk menyetujui perpanjangan kontrak Keberadaan dari Casey sendiri memang dinilai sangat penting saat ini di lini tengah Milan Karena, belum ada pemain mereka yang memiliki karakter sama dengan ex gelandang atal lantai itu Tidak hanya memiliki kekuatan fisik bagus, pemain berusia 23 tahun tersebut juga memiliki skill individu Serta kemampuan mengumpan yang sangat baik, sehingga sangat membantu proses penyerangan tim Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax